Susah minta ampun bagi saya Dan akhirnya saya melakukan cara curang Ternyata video saya yang kemarin Yang bercerita tentang Perjuangan saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Bisa jadi part 2 nya Video ini bisa jadi karena Memang hobi saya mendokumentasikan diri Jadi setiap capaian channel ini Selalu saya screenshot Waktu itu saya gak tau Gak ada niat bahwa Kedepannya akan dibuatkan video atau tidak Tapi saya hanya sekedar Mendokumentasikan capaian channel ini Jadi pada kali ini Saya memang sengaja tidak Menampakkan diri karena saya hanya Bercerita dan menampilkan Tampilan screenshot yang Sudah saya kumpulkan sejak tahun 2017 Jadi channel ini Dibuat pada bulan oktober 2012 Tidak lama setelah saya buat blog Karena memang Sekali lagi saya bilang Hobi saya mendokumentasikan diri Tapi pada kali ini Saya gak akan cerita Asal muasal Kenapa saya hobi Mendokumentasikan diri Karena sudah seperti saya bilang di part pertama dulu Kalau saya cerita tentang Hobi saya mendokumentasikan diri dari mana Itu ceritanya bisa panjang dan Harus flashback ke tahun 91 atau 92 Oke jadi channel ini saya buat pada bulan oktober 2012 Video pertama yang saya upload itu video saya bermain PS2 Ada beberapa video yang saya upload dan view nya juga lumayan pada saat itu Ada ratusan Ketika saya belajar gitar Bulan Agustus 2015 Saya disitu kemudian teringat Oh saya punya channel youtube gitu Saya ingin mendokumentasikan diri Mendokumentasikan perkembangan saya dalam belajar gitar Apa sih yang saya sudah bisa setelah saya les gitar gitu kan Jadi kemudian pada bulan November atau Desember itu Saya upload permainan gitar saya yang sudah saya bisa mainkan Waktu itu saya gak tahu apa itu adsense Dan apakah di youtube itu bisa dapat penghasilan atau tidak Saya murni hanya ingin mendokumentasikan perkembangan saya dalam bermain gitar Setahu saya Kalau zaman dulu itu untuk mendapatkan iklan Mungkin karena youtube masih sepi dari konten kreator Syaratnya itu hanya dengan mengupload 3 video saja Itu sudah bisa dapat iklan Nah kemudian Di tahun 2016 Saya akhirnya tahu Kalau di youtube itu bisa dapat penghasilan dari iklan Akhirnya saya coba cari tahu Gimana sih caranya bisa berpenghasilan dari youtube Dan pada saat itu juga video saya sudah lumayan ya Saya sudah mulai rutin mengupload video Akhirnya saya berkenalan dengan adsense gitu Oke saya daftar Kemudian saya cari tahu syarat-syaratnya apa saja Waktu itu belum jelas ya syaratnya seperti apa Saya cuma daftar-daftar saja Kemudian diterima Dan kemudian di tahun 2017 itu ada email pemberitahuan Kalau channel saya akan ditinjau jika sudah mencapai 10.000 view Beda ya 10.000 view dengan jam tayang Kalau view itu ya orang cukup nonton aja Nggak peduli berapa menit gitu Nggak peduli berapa lamanya Sedangkan jam tayang itu lebih susah Karena harus orang lama nonton gitu Harus dia betah menonton video kita Tapi pada saat itu di 2017 itu Untuk mendapatkan 10.000 view saja itu sudah membuat saya agak gimana gitu ya Saya sudah Ah nggak mungkin ini bisa saya capai seperti itu Dan ketika saya melihat pergerakan channel ini semakin naik Jadi akhirnya saya mulai mendokumentasikan capaian channel ini Dengan cara di screenshot Jadi pada waktu itu syaratnya untuk ditinjau channel kita adalah 10.000 view Jadi pada bulan November 2017 saya sudah mulai screenshot capaian channel ini Dan di bulan November 2017 itu saya sudah mendapatkan 6.000 view Saya mulai semangat karena sedikit lagi saya bakal mencapai 10.000 view Kemudian pada bulan Desember 2017 Angkanya semakin naik 6.500 view Walaupun jumlah subscriber saya masih 50an Karena memang jumlah subscriber waktu itu nggak penting Karena memang YouTube hanya menyaratkan 10.000 view Kemudian dia makin naik terus Di bulan Desember juga saya mendapatkan 7.000 view Kemudian 7.500 Di 2018 bulan Januari Saya sudah mendapatkan 8.500 view Sedikit lagi saya bisa ditinjau Kemudian 8.900 Pada tanggal 8 Januari 2018 Kemudian 15 Januari 9.500 view Di situ saya mulai semangat Waduh Sedikit lagi saya akan mencapai 10.000 view Dan ternyata Saya sudah terbang semakin tinggi Kemudian dijatuhkan Dengan begitu keras Dengan adanya Sarat YouTube di tahun 2019 Yaitu Harus mencapai 1.000 subscriber Dan 4.000 jam tayang Waduh Di situ saya bilang Sudah nggak mungkin saya bisa mencapai itu Nggak mungkin deh Siapalah saya gitu kan Saya bukan artis gitu Siapa yang mau nonton channel saya Sedangkan di bulan Januari 2018 itu Memang view saya sudah 9.000 view Dan Tapi subscriber saya baru 69 Bayangkan gimana sulitnya Untuk mencapai 1.000 subscriber Sedangkan 100 saja itu Sudah susah minta ampun bagi saya Dan akhirnya saya melakukan cara curang Yaitu dengan Sub for sub Tapi cuma sampai 250-an subscriber Saya sudah capek Dan saya berhenti Dan kemudian saya ingat lagi Bahwa tujuan saya bukan uang Tapi Mendokumentasikan diri Itu yang membuat saya kembali semangat gitu Saya harus murnikan dulu tujuan saya kembali Bahwa Tujuan saya itu bukan uang Uang hanya Bonus dari apa yang saya lakukan gitu Ternyata jumlah subscriber saya itu Makin naik Walaupun tanpa sub for sub Dia naik sendiri Akhirnya Ketika channel saya menampakkan subscriber dengan angka cantik Akhirnya saya selalu screenshot Dan di bulan Juni 2019 Subscriber saya sudah mencapai 666 Sedangkan Jam tayangnya itu masih 220.000 menit 4.000 jam tayang kalau disatuankan dalam menit Itu sama dengan 240.000 jam tayang Kalau nggak salah Atau sama dengan 5,5 bulan video kita Channel kita Dinonton Tanpa berhenti Oke Sedikit demi sedikit Dia mulai naik Kemudian itu pada bulan Juli Naik lagi Dan membentuk angka cantik Subscribernya 678 Dengan view 224.000 jam tayang Dan akhirnya Pada bulan Mei Tepatnya tanggal 19 Mei 2020 Saya sudah mencapai Satu syarat Youtube Yang pertama yaitu mencapai 1.000 subscriber Disitu kemudian saya membuat video Tentang capaian saya yang sudah mencapai 1.000 subscriber Tapi belum 4.000 jam tayang Dan disitu saya prediksikan bahwa saya akan mendapatkan 4.000 jam tayang Paling cepat akhir tahun ini Dan paling lama awal tahun depan Tapi ternyata 3 bulan kemudian Saya sudah mencapai detik-detik Pencapaian 4.000 jam tayang Dan akhirnya Tanggal 22 Agustus Channel saya ditinjau Dan hanya 2 hari Kemudian saya mendapatkan email dari Youtube Kalau channel ini diterima untuk monetize Dan saat ini saya sedang melengkapi Persaratan Yang diajukan oleh Youtube Seperti Verifikasi rekening Verifikasi identitas diri Alamat Dan untuk itu Mungkin nanti akan saya buat video tersendiri Saya ucapkan terima kasih kepada para Penonton Yang sub Maupun Nonton saja tanpa ngesub Karena yang terpenting bagi saya Bukan jumlah subscriber Tapi Yang menonton channel ini Oke sekian dulu Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax